Jelang laga Playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United, skuad PSM Makassar diketahui sejauh ini belum lengkap. Terdapat satu pemain yang terlihat belum hadir sama sekali di sisi latihan tim selama 3 hari berturut-turut. Pemain tersebut ialah betangguh pasukan ramang yakni Yuran Fernandes yang menjadi andalan pelatih Bernardo Tavares. Sampai saat ini, tim kepelatihan dan manajemen PSM belum memberi konfirmasi terkait tidak hadirnya pemain asal Capu Verdi di 3 kali sesi latihan. Sementara, untuk 5 pemain asing lainnya yakni Wiljen Pluim, Everton Nasimento, Kenzo Nambu, serta 2 pemain asing baru Kekelinaris dan Adilson Silva. Latihan ini sendiri merupakan persiapan untuk menghadapi laga Playoff Liga Champions Asia. Pertandingan lag pertama sendiri berlangsung di Stadion Kapten Satuwayan Dipta, Kandang Bali Unitet, selasa 6 Juni 2023. Dan untuk lag kedua berlangsung di Stadion Glorabiji Habibi, Sabtu 10 Juni 2023. Sontak, hal itu pun mengundang reaksi netizen di antaranya dari akun Hambali Tali. Ia berkomentar bernada menyayangkan hingga meminta agar mengevaluasi kinerja Yuran. Merasa terlalu dibutuhkan tenaganya, sehingga perlu divalusi daripada diharap, tapi tidak serius perlu dipertimbangkan keberlanjutan kontraknya tulisnya. Harap segera merapat di skuad ya bang. Jangan majer mulu ya. Bawa PSM, menang! Bawa PSM, menang! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.